Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel CCTV Update Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua Bagaimana cara untuk menghadapi masalah Apabila ketika kita mau akses DVR Ataupun mau akses IP kamera di Hilux Vision Terutama bagi teman-teman yang punya CCTV merek Hilux Dan kemudian ingin melakukan live view Menggunakan PC dengan bantuan aplikasi Hilux Vision Tetapi ketika mau live view Itu ada keterangan seperti ini Jadi the video is encrypt Input the stream key to view the video Lalu stream key itu apa sih Stream key itu bagaimana cara mendapatkannya Nah, ini akan kita bahas dalam video kali ini Jadi untuk mendapatkan stream key ini Kalau misalkan teman-teman punya DVR Berarti teman-teman harus masuk ke DVR terlebih dahulu Tetapi saya ingin mencontohkan dulu Kalau misalkan ini adalah stream keynya teman-teman sudah tahu Ini nanti akan seperti ini ya Posisinya ketika teman-teman berhasil menemukan stream keynya Kemudian ketika klik OK Itu nanti akan tampil gambarnya Nah, seperti ini Nah, lalu bagaimana cara untuk mendapatkan stream keynya Nah, ini saya akan tunjukkan Jadi pertama-tama kita harus pindah dulu ke DVR-nya Oke, langsung saja kita pindah ke DVR-nya ya teman-teman Oke, sekarang kita sudah berada di depan DVR ya Dan untuk melakukan akses kita harus login terlebih dahulu Oke, seperti ini Nah, untuk melihat stream key itu adanya di mana Teman-teman bisa masuk ke configuration ya Kemudian masuk ke network Kemudian pilih platform akses Nah, ini ada verification code teman-teman Jadi, verification code Stream key gitu ya Kata sandi enkripsi Atau encryption code gitu Itu sama ya Ini adalah yang dimaksud adalah verification code Nah, kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan verification code ini Teman-teman tinggal masukkan ke aplikasi Hilux Vision-nya Oke, sekarang kita akan kembali ke Hilux Vision-nya teman-teman Oke, sekarang kita sudah kembali ke Hilux Vision Dan tadi saya sudah memasukkan untuk yang stream key kamera yang ini Dan selanjutnya kita akan memasukkan stream key yang lain Nah, sebenarnya kalau misalkan sekali masukin Kalau itu dalam satu perangkat Maka dia sudah otomatis akan bisa tampil Tapi kalau beda perangkat Maka teman-teman harus memasukkan stream key-nya satu per satu Kayak gitu Oke, nah ini sudah tampil ya teman-teman Jadi sudah tampil Sudah ada kamera yang kita bisa lihat Nah, kalau misalkan seperti ini ya Teman-teman sudah berhasil gitu ya Jadi stream key-nya itu adalah verification code ya teman-teman Atau kata sandi enkripsi Kalau misalkan menggunakan bahasa Indonesia Nah, sangat mudah sekali teman-teman Cara untuk mengatasi hal semacam ini Jadi semoga video kali ini bisa bermanfaat Bagi teman-teman yang Kalau misalkan akses DVR menggunakan heliovision Tapi diminta untuk masukkan stream key Dan stream key itu adalah sebenarnya verification code Oke teman-teman Seperti itu untuk video kali ini Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum Kemudian like videonya Dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.